Merhaba, untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki Kesayangan Jalim Istanbul. Tamam Arkada Selar, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Jeng sedang mencari suratnya kemana-mana. Kemudian Cemre masuk dan Cemre meminta Jeng untuk memberikan surat itu padanya. Jeng berkata, lihat Cemre, aku memberitahumu sekali lagi, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Cemre menjawab, apa sekarang kamu akan menyangkal bahwa kamu menulis surat itu? Kamu mensiasiakannya, katakan padaku di mana suratnya. Neriman mengeluarkan koper-koper Cheren dari mobil Jeng. Neriman takut ada orang yang melihat mereka mengeluarkan koper Cheren dari mobil Jeng. Cheren menyesal karena merobek paspor dan merusak identitas Jeng karena hasil tes itu diubah. Cheren berkata, jika aku tidak membuang dompet itu, jika aku tidak merobek paspor Jeng, aku memiliki kehidupan dengan Jeng sekarang. Kami akan berada di pesawat sekarang, nenek. Kemudian, Agah datang, lalu Neriman menarik Cheren ke hadapan Agah. Neriman berkata, kami semua malu. Dari mana kata itu berasal? Jika seribu kata kemalangan pernikahan, beri dia ciuman. Biarkan kebencian ini berakhir, Tuan Agah. Namun, Agah menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Cheren dan Neriman kembali ke rumahnya. Agah berkata, kamu diasingkan dari rumah ini karena alasan ini. Pintu ini tertutup untukmu. Itu takkan pernah terbuka lagi. Bawa cucumu kembali ke rumahnya Bu Neriman. Di scene ini, Zivan melihat Damla kemudian menghampirinya. Damla dan Zivan membicarakan tentang kejadian di rumahnya. Damla berkata, jika apa yang kamu dengar itu benar, kamu tidak bisa menahan diri. Senjata itu akan meledak di sana, bukan? Zivan diam. Kemudian, Damla meminta waktu sendirian pada Zivan. Lalu, Damla pergi. Ketika Zivan sudah pergi, Damla membuka surat yang ditulis Jeng. Sementara, Jeng dan Cemre terus berargumen tentang hilangnya surat itu. Lalu, Jeng pergi. Namun, Cemre menahannya. Cemre berkata, aku tidak peduli dengan hasil tes itu. Masalahku adalah alasan ayahmu melakukan tes itu. Keraguan itu. Malam itu, adikku menelponku. Dia berkata, pertemuan rahasiamu. Keesokan harinya, surat itu hilang. Bahkan, ayahmu meragukan hal menjijikan itu. Aku pernah bertanya padamu, dan aku malu untuk bertanya. Jika ujung jarimu menyentuh saudara laki-lakiku, aku tidak peduli dengan pernikahan kita yang palsu. Jika kamu membodohiku, aku mempersempit dunia ini untukmu. Jeng diam, lalu Jeng pergi. Jeng mendatangi Senis. Senis sedang menelpon, lalu Senis menyuruh Jeng mendengarkannya. Senis berkata, kamu mendengar. Aku tidak melakukan apapun. Aku sepenuhnya mengakui kekalahan, dan itu sudah berakhir. Aku tidak mengerti bagaimana ini terjadi. Apa yang aku bicarakan, bahwa bayi itu bukan milikmu. Bukan darimu. Kami selamat. Jeng tidak menghiraukannya, lalu meminta Senis untuk mengembalikan suratnya. Senis berkata, surat apa? Jeng menjawab, kamu masuk ke kamarku, dan kamu pasti mendapatkan surat atau sesuatu yang lain. Senis berkata, apa kamu menyadari apa yang kita alami sekarang? Kita menyingkirkan Charon, menyingkirkan bayinya. Kami menyingkirkan Nedim. Angin bertiup pada sisi kita sekarang, dan kita tidak akan membiarkannya mati. Kemudian, Senis mengeluarkan kopernya. Jeng bertanya, apa yang kamu lakukan? Senis menjawab, kita akan meniup ayahmu. Di scene ini, Seher bertanya pada Agah tentang kecurigaannya pada ayah bayi putrinya. Kemudian, Cemre datang untuk bertanya alasan Agah melakukan tes ayah untuk bayi Charon. Kemudian, Senis keluar dengan membawa koper. Senis menyuruh Agah pergi dari rumah untuk menyesali apa yang dilakukannya. Lalu, Senis melepas cincin pernikahannya. Lalu, memberikannya pada Agah. Agah tidak menjawab, lalu Agah pergi. Agah menemui Nedim. Agah meminta maaf kepada Nedim karena Agah telah melakukan tes DNA. Nedim bertanya tentang Cemre. Agah berkata, dia terbang, dan dia seolah-olah mendapatkan suaminya sekali lagi. Nedim menjawab, biarkan dia terbang. Dia pantas mendapatkannya. Lalu, Nedim masuk. Dokter menyuruh Agah untuk tidak mengganggu Nedim. Dokter ingin memberitahu Agah sesuatu dan memperlihatkan Nedim sedang berjalan. Agah terkejut. Dokter berkata, Nedim menjadi lebih baik Tuan Agah. Dia sembuh dengan amarahnya. Dokter menjelaskan bahwa Nedim bisa berjalan dengan rasa sakit dan amarahnya. Dokter berkata, inilah yang membuatnya tetap berdiri. Nedim berjalan bukan karena cinta. Dia berjalan berpegangan dengan rasa sakit cinta. Agah menjawab, jadi cinta meracuni dia. Obatnya adalah amarah. Dokter menganggukan kepalanya. Ketika Nedim belajar-beljalan, Nedim mengingat tentang kenangannya bersama Cemre. Dan Nedim mengingat kata-kata Agah bahwa Cemre seolah-olah mendapatkan suaminya sekali lagi. Di scene ini, Cemre menangis. Sementara Damla terus membaca suratnya. Isi dari surat itu, Jeng meminta maaf dan berkata, Cemre, aku melakukan kesalahan besar. Maaf, aku adalah ayah dari bayi yang akan dilahirkan adikmu. Damla terus menurus melihat dan membaca surat yang ditulis Jeng. Keesokan harinya, Cemre meminta untuk diantarkan ke tempat Agah berada. Anak buah Agah menolak. Lalu Cemre mengancam untuk memberi tahu keberadaannya pada senis. Sementara Damla terus melihat Cemre dari atas sambil memegang surat itu. Kemudian Damla mengembalikan surat itu ke kamar Jeng. Saat bertemu dengan Jeng, Damla langsung pergi. Jeng melihat surat itu lalu mengejar dan memanggil Damla. Kemudian Damla berkata pada Jifan, Aku akan mengatakan sesuatu padamu sekarang. Aku akan hancur sebelum aku merasa cukup dengan masa mudaku. Lalu Damla masuk mobil, Jifan mengejarnya. Di scene ini, senis mengurus protokol perceraian dengan pengacaranya. Kemudian Jeng datang menanyakan di mana Damla. Damla membawa Jifan ke pinggir laut. Jifan terus berbicara dan merasa aneh pada Damla karena tidak banyak bicara. Lalu Damla menyuruh Jifan untuk mengantarkannya ke temannya untuk tinggal bersama temannya. Norten memberitahu pada Seher bahwa senis menceraikan Aga. Seher pun terkejut mendengarnya. Ketika Cemre sampai di tempat Nedim, perawat melarang Cemre untuk kesini tanpa persetujuan Aga. Lalu dokter datang menyambut Cemre dengan baik. Cemre menanyakan tentang Nedim. Dokter mengatakan bahwa Nedim sedang menjalani terapi fisik. Kemudian dokter mengajak Cemre untuk berbicara. Dokter mengatakan bahwa Nedim telah mengubah sesuatu dalam hidup Cemre. Cemre tersenyum dan berkata, Ya benar, seharusnya aku mengubah miliknya tetapi dia mengubah milikku. Kemudian dokter menyuruh Cemre menjelaskan apa yang Cemre bicarakan. Cemre berkata, Aku bilang aku sakit jiwa. Aku menculik suami adikku sebagai hobi. Lalu aku pergi menikah dengan sepupunya. Aku memiliki hobi yang berbeda. Dokter berkata, Misalnya, tempat seperti apa yang kamu miliki dalam kehidupan Nedim? Cemre menjawab bahwa dia tidak berguna dalam hidup Nedim dan banyak membuat kerusakan. Lalu Cemre berdiri dan berkata, Aku juga tidak akan berguna bagimu. Dokter berkata bahwa kerusakan yang dilakukan Cemre sangat berguna untuk Nedim. Di scene ini, Anak buah Agah menelpon Agah dan melaporkan bahwa Cemre berada di tempat Nedim. Kemudian, Aiver datang membawakan surat perceraian dari Senis. Lalu, Jeng datang menemui ayahnya. Jeng terkejut melihat surat perceraian. Neriman dan Charan datang ke perusahaan. Kemudian, Jeng melihat Charan dan Neriman. Jeng mengisyaratkan pada Charan untuk ikut dengannya. Sementara, Neriman menemui Agah dan berkata bahwa Charan terus menangis karena tidak bisa mencium tangan Agah. Neriman berkata bahwa Charan sedang ke toilet dan akan segera datang. Jeng membawa Charan ke toilet. Jeng berkata, Wow, Kisah ayah bayiku adalah kebohongan. Bukankah begitu Charan? Charan menjawab, Bisakah telingamu mendengar apa yang keluar dari mulutmu? Apa kamu percaya? Lihat Jeng, Bayi ini milikmu. Ini hasil dari rencana ibumu. Bahkan, Nenekku berkata, Tapi ibumu melakukan ini. Kita berdua tahu itu dengan sangat baik. Jeng berkata, Aku hampir mengubah hidupku karnamu. Aku menghancurkan hidupku karnamu. Kamu membuatku memiliki hati nurani yang bersalah selama berbulan-bulan. Lalu Jeng menyuruh Charan untuk menjauhinya. Neriman meminta pada Agah bahwa Charan ingin bertemu dengan suaminya. Charan berkata, Aku menyesali semua apa yang kulakukan pada suamiku. Neriman mengira bahwa Agah sudah meminta maaf pada Charan kemarin. Agah berkata, Aku tidak meminta maaf kepada cucumu. Neriman berkata bahwa Agah telah mempitnah cucunya. Lalu Agah menyuruh Neriman melihat video Charan menangis karena Jeng pergi ke Amerika. Neriman terkejut. Agah berkata, Apa kamu mendengar tipuan cucumu Bu Neriman di pernikahan keponakanku? Aku menamai nama putraku. Kamu melihat bagaimana dia sangat senang bukan? Aku tidak bisa menunjukkan pada ibunya. Karena wajahku tidak cukup. Lalu Agah menyuruh Neriman dan Charan pergi. Agah melarangnya untuk melangkah ke perusahaannya lagi. Agah berkata, Kamu tidak akan pernah melihat wajah keponakanku lagi. Kamu bahkan tidak akan melihat nama anakku dalam mimpimu. Kamu akan pergi dan menunggu kelahiran bayimu dengan kesopananmu. Kamu tidak akan kembali ke rumah besar atau keponakanku di mulutmu yang tidak tahu malu itu. Keluar sekarang. Di scene ini, Nedim sedang membaca nopel. Kemudian Cemre melihat Nedim lalu menangis. Lalu Cemre mengikuti Nedim membaca. Nedim terkejut saat melihat Cemre. Cemre langsung pergi dan berlari. Kemudian Nedim mengejarnya dan berteriak memanggilnya. Nedim membuka sabuk pengamannya lalu berdiri. Dokter berbicara pada Agah bahwa Agah tidak boleh ikut campur karena dokter sudah membuat kesepakatan dengan Cemre. Dokter berkata bahwa ini sudah diantara Nedim dan Cemre. Kemudian dokter berkata biarkan Cemre mengambil keputusannya. Lalu dokter pergi. Di scene ini, Zifan berencana untuk pergi dari rumah Karachai. Ketika Zifan menelpon untuk persiapannya pergi, Zifan terkejut melihat Damla di belakangnya. Damla berkata, kemana bus itu akan pergi? Zifan menjawab, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku menyerahkanmu pada temanmu? Damla berkata, aku pergi, aku kembali. Aku sedang tidak mudah untuk pesta. Ngomong-ngomong, kemana kamu ingin pergi naik bus pertama di pagi hari? Zifan menjawab, ya, bus Tashkim. Aku akan melihat Tashkim di pagi hari. Aku akan pergi. Damla berkata, apa maksudnya pergi? Zifan menjawab, aku akan kembali ke tempat tinggalku. Zifan menjelaskan bahwa dia sesak di rumah besar ini. Zifan berkata, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jadi jika aku tinggal, aku akan menjadi semakin gila. Damla memegang tangan Zifan dan melarang Zifan untuk pergi. Zifan berkata, kenapa aku tidak boleh pergi? Apa ada alasan bagiku untuk tidak pergi? Apa ada satu alasan? Lalu Zifan pergi. Damla berkata, apakah kamu ingin alasan? Lalu Damla menarik Zifan dan menciumnya. Zifan terkejut, lalu Zifan pergi. Kemudian Jeng berteriak memanggil Damla. Setelah itu, Zifan menjadi gugup. Seher bertanya, apa terjadi sesuatu? Lihat aku, apa kamu terkena campak pada usia ini? Zifan menjawab, tidak. Lalu Zifan pergi ke kamarnya dan berkata, apa itu tadi? Di scene ini, Damla berkata, apa yang aku lakukan tidak bisa menjelaskan apa yang kamu lakukan. Zeng menjawab, di sudut taman ini. Saat malam begini, kamu dengan anak itu mencium atau sesuatu kan Damla? Damla berkata, jangan. Jangan mencoba menggunakannya untuk melawanku. Selain itu, kamu tidak dalam posisi untuk menjadi kakak bagiku sekarang. Zeng menjawab, dalam situasi apapun, aku adalah kakakmu. Damla berkata, iya, kamu adalah kakakku. Dan kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Sama sepertiku. Aku juga adikmu. Dan membaca sesuatu yang seharusnya tidak aku baca. Karena kamu seharusnya tidak pernah menulis apa yang aku baca. Karena apa yang dia tulis seharusnya tidak pernah dia alami. Kemudian, Damla dan Zeng berargumen tentang apa yang ditulis Zeng di surat itu. Lalu, Zeng berkata, Saat aku salah dengan Ceren, aku tidak tahu apakah aku akan menemukan kebenaran dengan Cemre. Zeng mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta pada Cemre. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng. Supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silakan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Hosh Chakal Hadi. Bye-bye.